Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di mamalila channel Nah kali ini aku mau share lagi nih aktivitasku Sebagai burung matangga dari pagi hari sampai malam nanti Nah ini tuh aku lagi nyuci piring Jadi cuci piring ini itu piring dari semalam ya teman-teman Aku belum sempat cuci Nah jadi pagi ini tuh bangun tidur langsung aku cuci ya Ini pun aku bangunnya agak kesiangan Soalnya kalau mau ngapa-ngapain di dapur tapi piring itu numpuk Kayak gak semangat ya kalau mau ngapa-ngapain di dapur Jadi supaya gak sakit mata ini piringnya aku cuci dulu Baru lakukan aktivitas yang lain Nah jadi itu sebelum piringnya aku masukin di rak piring Aku taruh dulu di loyang kayak gini ya teman-teman Nah ini nyuci piringnya sudah selesai Sekarang tinggal gosok-gosok tempat cuci piringnya ini Supaya apa namanya gak berlumut gitu ya Supaya gak licin juga Karena disini itu juga tempat wudu gitu teman-teman Kalau mau ambil air wudu Nah lanjut ini aku mau ngepelin sisa-sisa air persikan Dan habis cuci piring ya teman-teman seperti biasa Nah terus ini aku mau pindahin dulu ya nasi ke tempat pemanas nasi ya teman-teman Jadi nasi itu aku masak kemarin kira-kira siang mau sore gitu ya Nah karena pemanasnya ini masih kotor ya Jadi aku belum sempat salin di pemanas nasi Nah ini paginya aku mau langsung taruh di pemanas nasi Supaya gak basi ya Tapi itu ya teman-teman Pernah aku masak nasi Dari pagi sampai malam itu Sampai paginya itu dia gak basi-basi loh Mungkin berasnya ya disini tuh berasnya mungkin bagus ya Jadi gak apa namanya gak cepat basi gitu Nah lanjut aku mau beresin kamar dulu ya teman-teman Jadi ini tuh tempat tidur berempat ya Jadi biasanya itu di tempat tidur segala macam rupa barang Sampai kanan sendok, loyang-loyang itu di atas tempat tidur Dan itu adalah kerjaannya si Kalisa Karena dia tuh suka mainan piring-piring gitu ya teman-teman Kadang sudah dibawa sampai ke kamar Nah lanjut ini aku mau sapu-sapu dulu ya Jadi tuh aku tuh pengen banget beli spray yang anti kusut, anti geser gitu loh teman-teman Kayak yang lagi viral itu loh di Instagram-Instagram Nah cuman ini lagi belum kekumpul si uangnya Ada si uang cuman buat keperluan yang lain kan Ini lagi ngumpulin-ngumpulin uang dulu buat beli spraynya Soalnya ini anak aku kan lagi aktif-aktifnya banget Suka loncat-loncat di atas kasur Jadi biar main di atas kasur itu gimana caranya kasur tetap rapi gitu Nah lanjut ini habis sapu-sapu aku mau ngepel ini Sementara ngepel ini Kalilah masuk ya Tuh kan belum berapa menit kasurnya diberantakin lagi Nah ini ngepel-ngepel kamar, ngepel-ngepel dapur, sama ruang tengah Nah ini teman-teman aku dapat juga dari info teman-teman di Instagram Untuk ngepel itu Pakai cairan cuci piring dikit teman-teman Jadi lantainya tuh jadi lebih keset Coba deh teman-teman di rumah Nah ini kalau rumahnya udah rapi, udah bersih Nah sekarang tinggal masak-masak ya Jadi masak-masaknya tuh jadi lebih enak gitu ya Kalau semuanya sudah rapi Nah ini aku mau bikin sayur asam teman-teman Jadi aku pakai asam belimbing Kalau kalian tidak punya asam belimbing bisa pakai asam jawa Kalau nggak punya bisa asamnya pakai jaduk nipis aja Nah terus ini aku masukin kangkung Ini kangkung udah 4 hari loh di kontener makananku Dan ini sudah aku cuci sebelum kepetik ya Jadi Alhamdulillah mempercepat kerja banget ya teman-teman Nah tinggal dimasukin aja Nah tinggal diberi garam sama masako ayam ya Kalau mau Ini sudah enak banget, seger banget Pokoknya kesukannya kali lembangan teman-teman Sampai-sampai dia bisa makan sayur ini saja tanpa nasi loh Nah terus aku mau masak ikan Jadi sempat aku nanya kan sama anak-anak sama suami ini Maunya dimasukin apa ikannya mau di apa Nah suami jawabnya digoreng aja pakai sambal dabu-dabu kan Nah tapi Kalila maunya lagi ditumis gitu di saus Dia tuh paling suka juga di saus gitu teman-teman Yaudah ikuti maunya anak aja ya Di balado di saus Jadi ini tuh menu hampir setiap hari Ikan saus, ikan tumis Karena memang kesukaannya Kalila Jadi ya kita orang tua ngalah aja ya Yang penting anak-anak itu seneng makannya Enak makannya gitu Kalau di saus gini juga itu kan Ikannya tuh bisa bertahan ya Sampai besok juga masih bagus Ikannya masih oke kalau dimakan Tapi kalau ikan goreng itu Dia tuh bagusnya enaknya tuh dimakan Pas masih panas-panas gitu Kalau udah siang udah lain rasanya Jadi yaudah ditumis aja Nah ini sudah selesai masak Sekarang saya mau kasih makan ini dulu anak-anak ya Kalau mereka sudah makan Baru deh aku makan Nah ini anak-anak sudah selesai makan Ini saya juga sudah bisa makan ya Sekarang tinggal bersih-bersihin dapur Bersih-bersihin kompor juga ya Supaya kompornya tuh awet Terus juga kalau mau masak lagi tuh Udah bersih semuanya Nah terus ini Aku sudah mandiin kali saya Karena udah jam 10-an gitu ya teman-teman Sudah habis makan Jadi mau dimandiin Ya kadang juga dimandiin dulu Baru makan Ya tapi bagusnya dimakan dulu ya Baru dimandiin Supaya satu kali kotorkan gitu Nah ini sudah selesai Tinggal mau nenenin dulu dia Ngajak main ya Karena pasti abis ini dia tuh tidur Nah sudah selesai Kalilah sudah tidur Ini aku mau cuci piring lagi Dan tadaah Ya aku males nge-record ya teman-teman Jadi ini sudah bersih Tadi piring habis makan siang Nah ini sudah aku cuci Nah ini lanjut langsung ke malam harinya aja ya teman-teman Karena sore harinya tuh aku sudah gak ngapa-ngapain Karena ngejagain anak aja Karena masaknya juga sampai malam Nah ini malamnya itu Habis maghrib Aku selalu ngajarin Kalilah ngaji ya Jadi aku tuh ngajar Kalilah ngaji sendiri Karena Pas ada corona ini ya Jadi aku memutuskan untuk ngajarin dia sendiri Ngajarin ngaji sendiri Nah setelah ngaji Langsung lanjut belajar ya Belajar membaca Karena Kalilah belum terlalu lancar ya Membacanya teman-teman Kalau 3-4 huruf dia sudah Sudah bisa ya Cuman kalau sudah kayak 5 huruf Sudah agak panjang-panjang gitu Dia masih belum paham Nah teman-teman Jadi itulah keseharian aku Dari pagi sampai malam hari Semoga kegiatanku Kali ini tuh bisa Menginspirasi kalian Dan bermanfaat untuk kalian Dan sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax